Intro Halo sahabat misi atro bagi kita cuman yang dikasih Tuhan gimana pun kita berada Kiranya kasih karunia Kristus tetap menyertai kita sekalian Selamat bersumpah kembali dalam rendungan minggu untuk minggu tanggal 6 Maret tahun 2022 Yang dinamai minggu pasion kedua atau minggu info kapit Dan firman Tuhan yang menjadi landasan rendungan kita diambil dari kitab Roma Roma pasal yang ke 10 ayat yang ke 8 sampai ayat yang ke 13 Tapi sebelum kita membahas sebagian dari firman Tuhan dan membacanya Mari kita siapkan hati kita Kita mohon penyertaan roh kudus kita bersatu di dalam doa Tuhan ala Bapak kami yang berkuasa di dalam hidup kami dan di sorga Kami mengucap syukur atas kembalinya kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kami Merenungkan sebagian dari firman Berkuasalah di hati kami Tuhan Terangi hati dan pikiran kami Sehingga kami mampu membuka hati kami Untuk menerima firman Sehingga kami juga dimampukan melakukan kehendak Tuhan Berkati hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Bapak Urapi ia dengan roh kudusmu Sehingga oleh karena itu Banyak dari jiwa-jiwa yang rindu untuk datang kepada Tuhan Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Kami berdoa melalui anakmu Yesus Kristus Juru selamatkan Amin Cuman yang dikasih Tuhan Mari kita baca kitab Roma Roma pasal yang ke-10 Ayat ke-8 sampai ayat yang ke-13 Yang menjadi landasan renungan kita hari ini Demikianlah firman Tuhan Tetapi apakah katanya ini Firman itu dekat kepadamu Yakni di dalam mulutmu Dan di dalam hatimu Itulah firman iman yang kami beritakan Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan Karena kitab suci berkata Barang siapa yang percaya kepada dia Tidak akan dipermalukan Sebab tidak ada perbedaan Antara orang Yahudi dan orang Yunani Karena Allah yang satu itu Adalah Tuhan dari semua orang Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita Dengan tema Diselamatkan Tuhan orang yang berseru kepadanya Cuma yang dikasih Tuhan Tentu masing-masing kita Pernah hidup berdampingan Atau bergaul dengan orang-orang Yang berbeda latar belakangnya dengan kita Orang yang berbeda latar belakangnya dengan kita Tentu berbeda pula cara hidupnya Berbeda pula cara berpikirnya Dan berbeda pula pemahamannya Akan berbagai-bagai hal Dan apabila Kita memaksakan Pemikiran kita Pemahaman kita Terhadap orang yang berbeda sama sekali dengan kita Latar belakangnya Apa yang akan terjadi? Semangat yang dikasih Tuhan Ada dua orang pelajar Yang kerap kali terlibat pertengkaran Masing-masing menganggap dirinya paling benar Sehingga suatu kali Gurunya memanggil kedua pelajar tersebut Sang guru memperhadapkan kedua pelajar itu Pada satu gambar Dan gurunya bertanya kepada pelajar yang pertama dan yang kedua Gambar apakah ini? Mari kita perhatikan gambar yang berikut ini Kira-kira jaman dikasih Tuhan Gambar apakah yang saudara lihat? Ternyata pelajar yang pertama Melihat bahwa di dalam gambar itu Ada seorang kakek tua Yang sedang tidur di atas bantal yang empuk Namun pelajar yang kedua Melihat di dalam gambar itu Ada gambar seorang gadis Yang berambut coklat Yang sedang tertidur dalam posisi menyamping Bisa kita lihat ya Nah ternyata Masing-masing dari pelajar tersebut Melihat sosok yang berbeda Di dalam satu gambar Sehingga keduanya kembali terlibat pertengkaran Karena masing-masing merasa diri paling benar Masing-masing melihat bahwa apa yang dia lihat Itulah yang sebenarnya Lalu sang guru berkata Bahwa inilah yang membuat kedua orang tersebut sering terlibat pertengkaran Mengapa? Karena ternyata Cara pandang mereka sangat berbeda Dan sama-sama memaksakan apa yang mereka lihat terhadap satu dengan yang lain Sehingga sering terjadi pertengkaran di antara mereka berdua Maka solusi yang diberikan sang guru adalah Ketika mereka berdua terlibat pertengkaran Masing-masing harus benar-benar mencoba memahami suatu masalah Dengan mempertimbangkan berbagai-bagai hal dan saran yang datangnya dari pihak ketiga Sehingga mereka bisa membuat penilaian dan pemahaman berdasarkan masukan dari orang lain Bukan berdasarkan apa yang menurut mereka paling benar Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan Kedua pelajar ini adalah gambaran yang mewakili keadaan jemaat di Roma Dalam menat selenungan kita hari ini Apakah yang sedang terjadi di dalam jemaat di Roma? Mari terlebih dahulu kita memahami konteksnya Kota Roma adalah pusat kekaisaran Romawi Yang pada zamannya merupakan kota terbesar di dunia Dengan jumlah penduduk yang paling banyak Kota ini merupakan pusat dunia ketika itu Dan budaya yang berkembang di tengah-tengah kota Roma Adalah budaya Helenis atau Yunani Dan ketika itu banyak orang Yunani yang sudah percaya dan menerima Kristus Namun situasi tersebut justru menimbulkan persoalan baru di dalam jemaat Roma Mengapa? Sebab perbedaan latar belakang antara orang Jaudi dan orang Yunani Membuat ada perbedaan cara mereka dalam memahami jalan menuju keselamatan Orang Yahudi yang telah mengenal dan taat akan hukum Taurat Sejak nenek moyangnya dibawa dari Mesir melalui Musa dengan kuasa Tuhan Mereka menganggap bahwa hukum Taurat sebagai suatu keharusan Sebagai contoh yaitu mengenai aturan bersunat Itu menjadi suatu keharusan bagi orang Yahudi Namun bagi orang Yunani yang tidak mengenal sama sekali hukum Taurat Mereka tidak menganggap Taurat sebagai suatu keharusan Jadi perbedaan ini menimbulkan jurang pemisah antara orang Yahudi dan orang Yunani Yang ketika itu sama-sama pengikut Kristus Maka dari itu Rasul Paulus berbicara mengenai unsur-unsur keselamatan Yang sesungguhnya melalui suratnya kepada jemaat di Roma Cuma ada dikasih Tuhan Ketika itu Rasul Paulus belum pernah bertemu langsung dengan jemaat di Roma Dan ia menyatakan kerinduannya untuk diberikan kesempatan mengunjungi mereka Supaya bisa memberikan karunia rohani demi menguatkan iman mereka Itu tertuang dalam Roma 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-13 Bisa kita baca nanti Rasul Paulus yang merasa berhutam Baik kepada orang Yahudi maupun orang Yunani Untuk memberitakan Injil Ini menunjukkan bahwa ia tidak berpihak kepada salah satu dari suku bangsa tersebut Dengan latar belakang tersebut Maka Rasul Paulus menekankan bahwa Kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Injil Itulah yang menjadi jalan bagi orang percaya untuk diselamatkan Bukan tergantung apakah dia orang Yahudi atau tidak Seperti dalam kalimatnya di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 Roma pasal yang pertama Dikatakan bahwa dalam Injil nyatalah kebenaran Allah Yang menyelamatkan orang percaya Baik bagi orang Yahudi maupun Yunani Itu artinya bahwa Injil Yaitu berita keselamatan yang ada dari Allah Disiapkan untuk semua orang tidak terbatas kepada satu suku bangsa saja Dan kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus berlaku bagi semua orang Maka unsur-unsur keselamatan yang ditegaskan oleh Rasul Paulus adalah Sebagai mana yang dikatakannya dalam pasal yang ke-4 Ayat 27 sampai ayat yang ke-28 Jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada kata Rasul Paulus Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak Melainkan berdasarkan iman Karena kami yakin manusia dibenarkan karena iman Bukan karena ia melakukan hukum Taurat Ini kalimat Rasul Paulus Dengan kata lain Ia menekankan bahwa yang beroleh selamat adalah orang yang beriman Bukan hanya yang bersunat atau yang menaati hukum Taurat Sebab apakah artinya bersunat jika tetap berbuat dosa? Sebab yang terpenting adalah sunat di dalam hati secara rohani Artinya mampu mengendalikan diri untuk tetap beriman kepada Allah saja Karena Allah adalah satu Ia adalah Allah bagi seluruh bangsa-bangsa Allah bagi umat Yahudi Allah bagi orang Yunani Dan hal itu kembali ditekankan di ayat yang ke-12 Yang menjadi nasrenungan kita pada hari ini Dikatakan di ayat yang ke-12 Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang Kaya bagi semua yang berseru kepadanya Itu artinya kehadiran Kristus bukanlah untuk meniadakan Taurat Sebab Kristus adalah penggenapan dari Taurat itu sendiri Namun iman lebih penting daripada sekedar menjalankan hukum Taurat Karena barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Ialah yang akan diselamatkan Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9 Maka pertanyaan yang harus kita gemulkan adalah Bagaimana jalan untuk beriman Karena iman adalah modal untuk memperoleh keselamatan Maka pertanyaan kita yang harus kita renungkan Bagaimana jalan untuk menjadi beriman Inilah yang menjadi inti dari natserundungan kita hari ini Jalan untuk beriman satu-satunya adalah melalui firman Firman Tuhan telah diberitakan dalam kehadiran Yesus Kristus di dunia Yang merupakan wujud Allah Yesus mati dan dibangkitkan untuk membuka jalan keselamatan Maka yang percaya dan mengaku dengan mulutnya akan diselamatkan Di ayat yang ke-11 dikatakan barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan Inilah konsep beriman Beriman dikasih Tuhan Orang yang beriman apapun yang akan dilakukannya Dan keputusan apapun yang akan dibuatnya Dia akan senantiasa diarahkan oleh imannya Cara hidupnya digerakkan oleh imannya Sehingga ia tidak menjadi konyol Tidak menjadi malu Sebab Tuhan yang memberi hikmat di dalam hatinya Dan memberi berkat baginya Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan Tidak ada bedanya orang Yahudi atau orang Yunani Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-13 Bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan Sesudari dikasih Tuhan berseru artinya Memanggil Berseru kepada Tuhan berarti memanggil nama Tuhan Seperti yang dilakukan bangsa Israel di tanah permudahan di Mesir Di dalam bacaan kita yang pertama Yaitu ulangan 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-10 bagian A Dikatakan bahwa mereka berseru kepada Tuhan Lalu apa respon Tuhan Tuhan mendengar suara mereka Dan melihat kesensaraan mereka Sehingga apa yang menjadi upah mereka Penindasan yang mereka alami Tuhan tuntaskan Tuhan membawa bangsa itu keluar dari Mesir Dan membawanya ke negeri yang berlimpah-limpah Susu dan madunya Itu sebabnya dikatakan bahwa mereka membawa hasil pertama Dari tanah yang mereka olah kepada Tuhan sebagai persembahannya Intinya adalah bahwa berseru Itu menjadi kunci pintu keluar dari kesensaraan mereka Bukan tidak bisa Tuhan langsung membawa bangsa itu menuju pembebasan Tapi kenapa harus ditandai dengan kata mereka berseru Itu artinya bahwa berseru menjadi poin penting di dalam beriman Karena hanya orang yang beriman lah yang tahu berseru kepada Tuhan Sesudari yang dikasih Tuhan minggu ini adalah minggu infokafit Atau yang artinya berseru kepada Tuhan Di minggu pasion yang kedua ini kita kembali diajak Untuk merenungkan dan menghayati karya keselamatan Dan penebusan dosa oleh Allah melalui kesensaraan Kristus Ia mati di kayu salib Tentu ada saat dimana hidup kita Seperti peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga pula Yang artinya bertubi-tubi masalah yang harus kita hadapi Misalnya kita sakit Baru sedikit pulih menyusul anak-anak sakit Ditambah lagi suami atau istri juga ikut sakit Setelah itu kita juga diperhadapkan pada kematian orang yang kita kasihi Kira-kira pernah hal tersebut saudara alami Ada saatnya kita berada dalam situasi yang demikian Bertubi-tubi permasalahan seperti tidak ada ujungnya Namun di dalam situasi tersebutlah Tentunya iman kita yang memampukan kita Agar tetap kuat dalam menjalannya Karena iman menumbuhkan pengharapan Bahwa semua badai pasti berlalu Karena apa? Karena ada Tuhan yang mendengar seruan kita Maka berserulah kepada Tuhan Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita Dan menyelamatkan kita Sesudara yang dikasih Tuhan Ada pula saat-saat di mana Ketika kita sudah berseru kepada Tuhan Tapi kita merasa seruan kita tidak didengar Berdoa sekian tahun Tapi tidak juga dijawab oleh Tuhan Mari kita tanya hati kita Jangan-jangan kita bukan sedang berdoa Melainkan sedang memaksakan kehendak kita Apa yang kita anggap benar Apa yang kita anggap baik Menurut pemahaman kita Itulah yang Tuhan harus beri Sehingga seruan doa kepada Tuhan Bukan lagi menjadi permohonan Tetapi sudah perintah Mari kita renungkan itu Karena seharusnya Seruan doa kepada Tuhan Itu adalah permohonan Meminta pertolongan Dan pertolongan seperti apa yang akan Tuhan beri Tentu itu adalah hak dan kuasa Tuhan sepenuhnya Bukan kuasa kita sebagai manusia Jadi cukup yakinlah Dan percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita Dan membuka pintu keluar dari kesengsaraan kita Maka berserulah kepada Tuhan Jangan lupa bahwa Tuhanlah tempat Kita memohon pertolongan dan perlindungan Allah adalah satu Dan semua kita punya hak yang sama di mata Tuhan Hanya dengan modal imanlah Maka kita akan diselamatkan Maka datanglah kepada Tuhan Berseru dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Amin Mari kita mohon berkat Tuhan Untuk melakukan firmannya Kita berdoa Terima kasih ya Allah Bapak kami Kami mengucap syukur Karena Tuhan masih memberikan kami Kesempatan dan kelayakan Untuk menerima firmanmu Kiranya Tuhan roh kudusmu Menggerakkan hati dan pikiran kami Memampukan kami dan mengingatkan kami Untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan Sesuai dengan firmanmu yang hari ini kami dengar Roh kudusmu lain kiranya bekerja Dalam hati kami Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah Amin Selamat menikmati